Intro Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jabar secara resmi melantik 120 anggota DPRD Jawa Barat Periode 2019-2024 di Gedung Merdeka Bandung, Senin Pagi Pelantikan dilaksanakan di depan Gubernur, Wakil Gubernur, serta jajaran pimpinan serta anggota DPRD Jabar Periode 2019-2024 dan periode sebelumnya Ridwan Kamil menyampaikan rasa bangganya atas capaian tingkat partisipasi pemilih Jabar yang mencapai 82% Dirinya pun berharap, anggota DPRD Jabar masa jabatan 2019-2024 Bisa memaknai proses pemilu sebagai upaya sakral dalam menegakkan kedaulatan rakyat Gubernur yang akrab di Sapa Emil tersebut menyatakan Pemprov akan terus menjaga sinergitas dengan DPRD Karena kunci untuk mewujudkan Jabar juara lahir batin adalah kolaborasi dan inovasi Berdasarkan keputusan KPU Jabar, anggota DPRD Jabar yang dilantik terdiri dari Partai Gerindra 25 kursi, PKS 21 kursi, PDIP 20 kursi, Golkar 16 kursi, PKB 12 kursi, Demokrat 11 kursi, PAN 7 kursi, Nasdem 4 kursi, PPP 3 kursi, dan Perindo 1 kursi Sedangkan berdasarkan jenis kelamin anggota DPRD Jabar yang baru terdiri dari 97 laki-laki dan 23 perempuan Budi Hartati, Bandung TV